Masalah pembangunan tidak pernah harus, tidak pernah berhenti. Karena itu pertanyaan atau di dalam matahari yang berhubungi pembangunan, pertanyaan dasarnya adalah metodenya adalah problem-based learning. Apakah kita sudah selesai dengan ethnicity, masih ingatkan konflik etnik tahun 2000 ya? Dan hanya dua orang antropolo yang menulis, saya dan Pak Pak Sudi, tulisan saya mencuri analisi CSIS. Saya melihat konflik itu secara fungsional, tidak satu faktor, tapi berbagai-bagai faktor dan berkelindah dengan faktor budaya. Yang kedua, jadi tadi apakah masalah etnisitas dengan, istilahnya apa ya, Prime dan Osterlinger itu, maksudnya selesai dulu. Tahun 2017 ya, pembelihan gubernur DKI ya, keluarkan anti-Cinangnya kan, ya kira-kira gitu ya, bagaimana kampanye supaya satu ini menang, lalu di jelek-jelekkan, jelek-jelekkan etnisitasnya. Itu problem. Dan terakhir, faktor itu sebenarnya menulis sebuah masalah-masalah etnisitas, kubahnya juga selapian. Dan itu menjadi paratir faktor. Tapi sayang, kuku itu tidak terbit, ya. Tidak ada penerbit yang kamu menunjukkan. Jadi, selalu ada problem, selama kita membangun. Pernah melihat ya, polisi-polisi, duduk sebelah-sebelahnya, ada saudara kita orang Papua dengan koteka. Saya terlupa tambahnya. Ini problem budaya, kan? Ada banyak problem kalau kita sadar bahwa antropologi itu apa, satu hal, saya kira. Ada memang problem-problem yang berlanjut. Saya sangat semangat itu. Dan belum hilang dari Indonesia. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Pak Anggi tadi, ada benarnya problem bistrani. Tapi kembali pada pertanyaan Mas Iwan tadi, pembangunan seperti apa anak? Sebenarnya kami ini melakukan refleksi. Apakah kata pembangunan itu cocok? Sehingga kemudian waktu itu kan isunya sempat pemberdayaan. Nah, mohon maaf, karena beneran saya yang mengajar juga. Jadi kemudian merefleksikan kembali ilmu yang kami terima dari Pak Anggi itu. Cocokkah pembangunan ini? Rasanya kok ya masih agnosentris sih. Kita ini bangun, seolah yang dibangun itu underdeveloped. Karena kita bangun. Jadi implicit ada pandangan superior-inferior. Kami gelisah juga. Begini ya. Kalau begitu, tidak pas juga. Sekarang ini pemberdayaan. Oke, kemudian matemuliannya sempat diganti antropologi pemberdayaan. Tapi kemudian endosentris juga begini. Seolah-olah dia yang gak berdaya, kita yang berdaya. Mikirin kita. Wah, gini-gini. Akhirnya sekarang kita sudah antropologi pemberdayaan. Nah, inilah yang kami merasa sekarang ini lebih cocok. Dan itu turunan dari pembangunan tadi. Tapi kami merasa, bahkan dalam era Pak Anggi itu endosentris gue ini tidak begitu disadari. Semuanya kan developmentalis ya, mas ya. Jadi semuanya terbawa ke sana. Tapi setelah reformasi dan setelah krisis, berpikir ulang kita. Oh, bangun ternyata punya problem juga. Ternyata ada kemudian masyarakat yang tidak berdaya karena pembangunan. Kan begitu. Dari globalisasi, kamu semua diperkirin. Waduh, isinya kan begini. Nah, situlah kami mulai berpikir dan sempat kami mengganti menjadi pemberdayaan. Tapi kemudian pemberdayaan ini hanya sebentar. Terutama ketika NGO-NGO itu marat itu macam, wah, ini hebat ini pemberdayaan. Tapi, apa iya? Yang di sana tidak berdaya. Ternyata kan mereka punya kemampuan-kemampuan sendiri pas keraan adat. Akhirnya, jangan deh pakai pemberdayaan. Pendampingan itu. Kita menjadi setara. Nah, itulah yang sebelumnya kamu usah upayakan sekarang. Saya tidak tahu apakah itu akan tepat atau tidak. Itu persoalannya. Tapi, sekarang ini kami merasa itulah mungkin yang paling pas. Dimana kita merasa kemudian setara. Dan kita mendampingi saja. Tapi di sana kemudian tetap ada pemampuan. Pemampuan pesan. Strategis. Dan kalau kita baca tulisan Pak Kun yang ada di buku. Tadi, masalah-masalah pembangunan atau pembangunan. Di sana Pak Kun itu sempat menyitir mengenai tanggung jawab para wartawan. Jadi, wartawan yang memberitakan berita-berita itu sudah disendal dan politisi. Jadi, Pak Kun melihat problem itu antara lain ada pada mereka. Bagaimana Wetsos kemudian sekarang berkembang. Yang belum berkembang kemudian surat kabar juga. Sangat punya pengaruh. Jadi, media itu sebetulnya sangat berpengaruh pada bagian kita. Yang ketika Orde Baru mungkin belum sebanyak sekarang ya. Karena masih TV satu channel. itu kan belum ada yang macam-macam seperti sekarang. Jadi, kita melihat bahwa di era sekarang kemudian ya Pak Kun sudah melihat ada hal-hal yang perlu diperhatikan walaupun belum sempat digarap dengan pendalam. Kalau, kalau tahu saya itu memang tawarannya sebetulnya kamerika, full bright. Jadi, kalau ke Belanda agak susah karena krisis. Jadi, sebetulnya kan ketika itu krisis politik. Dan ketika itu kan pemerintah Indonesia banyak mendapatkan dana untuk ilmuwan orang Indonesia itu pergi ke berbagai macam negara supaya belajar lebih baik dan nanti kembali mengantikan orang-orang Belanda. Kalau ada Pak Widjoyori di Sastro ya, di Klose Ekonomi dan kawan-kawan beliau gitu. Nah, Pak Kun termasuk salah satu dari grup itu. Jadi, tidak memikirkan Kak Giza, apa-apa sih gitu. Enggak, enggak di situ pikirannya. Pokoknya apa Pak Widjoyori, Pak Besolim, apa itu. Nah, itu ya Pak Kun masuk di situ.